Ini adalah sensor TDS untuk mengukur nutrisi air. Design produk ini open source, silakan mengkopi dan memodif sesuai kebutuhan. Video ini menunjukkan cara memprogram dengan Arduino dan menggunakannya untuk mengukur kualitas air. Pertama-tama, hubungkan PH Probe, lalu hubungkan konektor positif, ground, serta pin output TDS menggunakan kabel jumper. Selanjutnya, gunakan Arduino apapun yang dimiliki, lalu hubungkan kabel jumper tadi ke Arduino. Pin 5V, ground, dan pin output TDS ke pin analog berapapun dalam video ini ke A2. Source Code ini ada di bagian deskripsi. Sketch ini mengasumsikan pengukuran dalam kondisi ideal, di mana suhu air 25 derajat dan faktor K sebesar 1,62. Sekarang klik upload dan buka serial monitor. Di sini, kita punya dua gelas berisi air, di mana sebelah kiri adalah air minum dan sebelah kanan adalah air keran. Kita akan mulai mengukur berapa kandungan TDS dalam air minum di video ini. Ternyata terukur 102 ppm. Angkat Probe dan bersihkan elektrodanya. Jika sudah 0 ppm, berarti sudah bisa melakukan pengukuran selanjutnya. Seperti dapat dilihat, TDS-nya menunjukkan 475 ppm. Yang artinya, air gelas kedua lebih banyak mengandung zat terlarutnya, bisa mineral, metal, ataupun ion. Untuk akurasi lebih baik, sensor ini harus dikalibrasi dengan cairan standar lab, serta dengan menambahkan sensor suhu untuk kompensasi kalkulasi TDS-nya. Terima kasih telah menonton!